Satu sepilah jajaran boring hingga saat ini akan terkendali. Kelapan-sep, seluruh jajaran koda-koda mengingat dimosong kopasinya dalam lima persen. Satu-satunya, satu jajaran muda. Satu-satunya, satu jajaran muda, satu-satunya. Satu-satunya, satu jajaran muda. Satu-satunya, satu polisi bubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tiga orang diduga otak aksi tawuran diamankan petugas. Tawuran dipicu rasa cemburu dan salah paham. Saat seorang pemuda kerap terlihat membawa wanita masuk ke kamar kosnya. Tawuran dua kelompok pemuda yang terjadi di Jalan Soiregading, Kabupaten Wajo ini berhasil diredam petugas yang cepat datang ke lokasi. Tawuran diduga dipicu dari rasa cemburu dan salah paham saat seorang pemuda kerap terlihat membawa wanita masuk ke kamar kosnya. Tiga orang dari kedua kelompok diduga otak aksi tawuran ini diamankan petugas. Penangkapan pelaku ini sempat jadi tontonan warga. Di mana terjadi tawuran antar dua kelompok yang mana diawali adanya kesalahpahaman di antara mereka. Sehingga terjadi percekcokan dan terjadilah sempat ada adu fisik di antara mereka. Dan kami dari pihak kepolisian sudah mengamankan tiga tersangka. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa ketiga orang tersangka. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, INews, melaporkan. Pemirsa seorang pria di Jember diamuk warga setelah kepergok mencuri pakaian dalam wanita. Pelaku mengambil pakaian dalam yang dijemur saat warga telah tertidur. Pelaku ternyata telah berulang kali mencuri pakaian dalam. Sasak menangis setelah diamuk masa usai kepergok mencuri pakaian dalam wanita di desa Kencong, Jember. Warga marah karena kasus pencurian pakaian dalam di desa Kencong sudah berulang kali terjadi. Sasak pun mengakui telah melakukan pencurian pakaian dalam di desa Kencong. Sasak sengaja mendatangi kawasan permukiman pada malam hari menggunakan sepeda motor dan mengambil berbagai pakaian dalam yang dijemur warga. Sasak tertangkap setelah pemilik rumah memergoki aksinya dan berteriak sehingga mengundang perhatian warga. Terus mau ambil katok, terus saya bangunin suami saya. Setelah itu suami saya buka pintu, langsung diajak sudah. Mama asa, sama warga, pakaian dalam kalau saya tiga kali. Hampir tiga kali, Pak Anu, tadi malam. Kalau kakak saya sudah empat kali. Terus di sebelah selatan itu juga sering. Nah kelihatan ya anak itu, sepedanya ya sogun biru itu. Untuk menghindari amukan warga, apara desa membawa Sasak ke kantor polisi termasuk sepeda motor yang dikendarai serta pakaian dalam yang dicuri. Sasak masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kencong untuk mengungkap motif pencurian pakaian dalam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugiyarto, AI News, melaporkan. Pemirsa seorang wanita di Depok, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual di jalanan. Pelaku mengendarai sepeda motor dan mencari sasaran wanita yang berjalan kaki. Aksi pelaku terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, dua wanita berjalan kaki di jalan Mahali, Beji, Kota Depok, tiba-tiba dari arah belakang, pria pengendara motor mendekat. Kedua wanita ini tak menyadari pengendara motor tiba-tiba melakukan pelecehan seksual. Usai melakukan pelecehan seksual, pelaku melaju kencang dengan sepeda motornya dan masuk ke dalam gang. Teriakan korban mengundang perhatian warga. Warga sempat menyangka dua wanita yang berteriak menjadi korban perampasan karena di lokasi kejadian sebelumnya terjadi pembegalan. Kejadiannya sih anaknya sih jalan, telah kerja. Jadi itu si motor ini dari sini datang, udah datang dia langsung megang lari. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Dari arah mana kemana, Bang? Ke sana. Sekitar jam delapan, lewat jam delapan. Pas dijalin itu korban, langsung teriak atau bagaimana, Bang? Teriak, dikirain saya juga kena itu, kenapa? Tampokan. Nah, copet, jamret, dan biasanya jamret di sini yang sering. Korban telah melaporkan kasus pelecehan seksual pada polisi dan kiri ditangani Polres Metro Depok. Polisi melakukan penyelidikan dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyum Rizky, AI News, melaporkan. Pemirsa dua orang petugas pedis seorang bidan dan perawat menjadi korban perampokan di dalam angkot di Depok, Jawa Barat. Mereka diancam dengan senjata tajam oleh dua pria penumpang angkot. Sopir angkot diduga berkomplot dan membawa kedua korban berputar-putar selama empat jam. Seorang bidan dan rekannya seorang perawat menjadi korban perampokan di dalam angkot jurusan Kampung Rambutan Citerep sepulang kerja. Saat mereka naik angkot, ada dua orang pria di dalam angkot. Ketika korban hendak turun, kedua pria menarik dan mengancamnya dengan senjata tajam. Kedua korban sempat dianyaya dan dilecehkan sebelum diminta menyerahkan seluruh barang berharganya. Kita turun di bawah itu, terus ditutup pakai kain, jadi kita nggak tahu bisa dibawa kemana. Dalam kondisi kita juga pakai masker, itu saya udah, setiap saya gerak, kita dibukul, di ini sih, di kayak gitu. Maka kalau kaki kita gerak juga kita kayak ditendam gitu. Sopir angkot diduga ikut berkomplot. Setelah berputar-putar selama empat jam, korban dan rekannya diturunkan di kawasan Mayor Oking, Kabupaten Bogor. Kedua pelaku mengenakan masker. Menurut korban, satu pelaku berperawakan besar dan seorang lainnya kurus dan sudah berumur. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews, melaporkan. Pemirsa polisi bergelar rekonstruksi kasus pembunuhan dua anak oleh ayah tiri mereka. Pelaku peragakan 17 adegan dan memperkuat dugaan polisi atas motif pembunuhan. Pelaku tersinggung atas ucapan korban ketika tidak dituruti saat minta es krim. Berada rekonstruksi kasus pembunuhan dua anak dengan tersangka ayah tiri mereka digelar di dua lokasi. Pelaku R30 tahun dibawa ke lokasi pembunuhan rumah pelaku di kawasan jalan Brigjen Katamso, Gang Satria, Kota Medan. Usai menjalani rekonstruksi di rumah, polisi membawa pelaku ke gedung sekolah tempat pelaku membuang jasad korban. Dari rekonstruksi di dua lokasi pelaku memeragakan 17 adegan. Dari rekonstruksi sempat dihentikan sementara karena sejumlah warga berusaha melampiaskan emosi pada pelaku. Dari rangkaian adegan yang diperagakan, motif pelaku sementara tersinggung atas perbuatan korban ketika korban minta dibelikan es krim. Tersangka menjawab bahwa tidak punya uang. Kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa bapaknya pelit dan dia akan meminta ibunya untuk mencari bapak baru. Itu keterangan awal dari tersangka. Sementara masih kita dalami motifnya. Apakah betul karena dia marah, karena dikatakan pelit dan minta ibunya untuk cari bapak baru atau mungkin ada motif lain. Akibat emosi pelaku tega menganeai korban hingga tewas dan membuang jasadnya di samping gedung sekolah. Rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kepolisian. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, ANews, melaporkan. Pemirsa diibing-ibingi bermain sinetron. Tiga anak dibawa umur di Tangerang, Selatan, Banten nyaris menjadi korban penculikan. Handphone milik korban dirampas pelaku. Para korban sempat dibonceng sepeda motor oleh pelaku dan ditemukan warga dalam kondisi kebingungan. Tiga remaja ini ditemukan tetangganya dalam kondisi bingung di kawasan Vila Dago, Tangerang, Selatan. Dua handphone remaja ini hilang setelah diajak pergi oleh seorang pria yang mengajak syuting sebuah sinetron melalui video call. Pelaku mengaku sebagai kru pembuatan sinetron yang mencari pemain remaja. Ketiganya bertemu pelaku usai olahraga dan dibonceng dengan sepeda motor. Namun pelaku meminta korban menitipkan handphone yang dibawa. Pelaku juga menjanjikan uang sebagai imbalan untuk ikut bermain sinetron. Nah terus ntar mau dikasih uang sebesar Rp150.000. Nah terus anak saya sama temannya itu ya ikut naik motor di empat pintu, yang kecil itu ditaruh di depan. Saya nengok, pas anak saya jalan terus nengok ke arah belakang, Nah temannya sama si penculik itu udah gak ada satu HP anak saya sama satu HP temannya. Meski kehilangan handphone, keluarga tidak melapor ke polisi karena ketiga korban ditemukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AI News melaporkan. Pemirsa seorang bocah yang sedang bermain di dekat rubahnya. Tiba-tiba saja terluka di bagian punggung hingga berlubang. Setelah dirujuk ke rumah sakit, diketahui luka tersebut diduga akibat peluru nyasar. Operasi pengangkatan proyektil peluru dilakukan di rumah sakit Polri Keramatjati. IHA bocah 10 tahun luka di punggungnya diduga akibat terkena peluru nyasar. IHA telah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di rumah sakit Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi tak jauh dari rumah tinggalnya di Gang Tongkol pada mangan Jakarta Utara. IHA sedang bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba IHA terluka di bagian punggung. Awalnya orang tua tidak mengira bahwa IHA tertembak peluru nyasar. Namun setelah ditutup dengan perban, luka itu kembali mengalami perdarahan. Ayahnya kerja, mau kerja. Terus dia ikut keluar dengan teman-teman yang main, dia main. Terus ada temannya lagi duduk, kakinya sakit. Dia ikut jongkok. Begitu berdiri, itu kenanya di situ. Kayak dipukul, kata dia tuh. Kenceng, bunyi juga. Dia berdiri, kesakitan. Nggak lama duduk, dibantu sama temannya, dipegang, bajunya itu darah. Dia buka lubang. IHA dibawa ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit. Setelah diketahui benda itu diduga proyektil peluru, IHA menjalani operasi di rumah sakit Polri Kramatjati. Keluarga telah melapor ke aparat Polsek Pademangan, namun belum ada geterangan dari polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, N News, melaporkan. Pemirsa dua pria mencoba mencuri sepeda motor di depan sebuah toko pakaian di kota Pempatang, Siantar, Sumatera Utara. Aksi pelaku digagalkan karyawan toko yang melihat aksi dua pria tersebut di kamera pengawas CCTV. Dua pria dengan sepeda motor telah cukup lama mengintai sepeda motor sasaran. Saat situasi dirasa mendukung, salah satu pelaku langsung beraksi, membobol kunci sepeda motor. Namun beruntung, aksi pencurian dipergoki seorang karyawan toko. Karyawan toko langsung mengejar keluar hingga pelaku lari tunggang-langgang bersama rekannya. Pencurian ini terjadi di sebuah toko pakaian di jalan komando kota Pempatang, Siantar, Sumatera Utara. Sepeda motor yang hendak dicuri milik seorang pelanggan toko. Karyawan toko yang memergoki pelaku sontak berlari keluar. Kira anak kos kami. Rupanya, biar aja lah pikirku gitu kan. Terus tiba-tiba terpengok aku kayak gitu dia bangun. Spontan aku langsung larilah keluar. Saya kelempar pakai apa itu? Pakai baju. Karena yang aku pegang baju kan. Karyawan toko sempat mengira kedua pelaku adalah penghuni kamar kos yang berada di belakang toko. Namun saat terlihat di kamera CCTV keduanya mencuri motor, karyawan toko langsung mengejar keluar. Kedua pelaku kabur tanpa berhasil membawa motor curian. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Dharma Stiawan melaporkan. Dua orang pria dihakimi masa setelah tertangkap pencuri handphone di sebuah rumah kontrakan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Satu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri meneriaki kedua rekannya sebagai maling untuk mengelabui masa. Warga mengerumuni dan berusaha menghakimi dua pelaku pencurian yang tertangkap di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tiga pemuda mencuri telpon genggam di sebuah rumah kontrakan. Para pelaku sempat kabur dengan sepeda motor. Dua orang berhasil ditangkap warga tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil kabur. Untuk mengelabui warga, pelaku yang melarikan diri sempat meneriaki kedua rekannya maling. Dua pelaku pencurian yang tertangkap diamangkan di pos pangkalan Ojek. Keluangnya kemudian dibawa warga ke kantor polisi terdekat. Dari Jakarta, Ryomanik, N News, melaporkan. Pemirsa seorang buru tadi kelapa sawi tewas dibunuh komplotan perampok dengan senjata api di tulang bawang lampu. Komplotan perampok mendatangi pekerja yang sedang beristirahat dan merampas sepeda motor serta berbagai barang berharga. Pulauan polisi terlibat penangkapan empat perampok yang dikenal sadis ini. Pulauan anggota polisi dengan senjata lengkap menggebek rumah Rudy di Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Rudy salah satu anggota komplotan perampok yang membunuh seorang buruh tani di perkebunan Sawit, Piyuh, Gunung Terang, Tulang Bawang Barat, Lampung, pertengahan Mei lalu. Dari pengakuan Rudy, polisi menangkap Samiri, anggota komplotan lain yang memiliki rumah lebih mewah dibanding warga sekitarnya. Polisi melakukan penangkapan hingga siang hari dari komplotan rampok yang dikenal sadis tiap beraksi. Polisi juga menangkap Mansur dan Anton yang diduga penembak korban hingga tewas. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, empat perampok mengakui melakukan perampasan saat melihat empat penjaga kebun Sawit beristirahat di malam hari. Komplotan ini juga membawa senjata api dan senjata tajam. Namun komplotan ini berdalih dari Ogan Komering Ilir ke Tulang Bawang Lampung untuk berburu-burung. Saya mendorongkan senjata api itu di bagian kepalanya, Pak. Nah, terus korban memegang selara selfie itu, Pak. Nah, saya tarik, ya saya tarik, Pak. Tiba-tiba meletak seluruh itu masuk di kepalanya, Pak. Empat anggota komplotan perampok mendatangi gubuk di perkebunan Sawit setelah melihat tiga sepeda motor. Di dalam gubuk, empat buruh tani sedang beristirahat dan makan malam, kemudian disekap dengan ancaman senjata tajam dan senjata api. Usai menembak salah satu buruh tani, para perampok kabur membawa tiga sepeda motor, uang 500 ribu rupiah, dan tiga handphone milik para korban. Identitas komplotan perampok diketahui dari pemeriksaan para saksi, yaitu tiga korban perampokan yang mendengar logat bahasa Ogan Komering Ilir saat dilakukan penyekapan. Selain empat perampok, polisi melangkap dua penada hasil rampasan serta pemilik senjata api. Polisi mengamankan barang bukti, handphone, SNK motor hasil merampok milik para korban, senjata angin, serta senjata api rakitan. Para perampok terancam hukuman mati. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Jimmy Irawan, Ainews melaporkan. Seorang laki-laki ditemukan tewas di tempat duduk jebaah di dalam gereja kota Pasruan, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung empat jam menunggu mobil ambulans rumah sakit. Terima kasih telah menonton. Sebelumnya korban tampak sehat dan minum kopi di warung depan gereja. Korban sempat minta izin tidur di kursi karena hendak pulang ke Jember. Acaranya, acaranya di situ itu malam Jumat itu tahlilan sampai jam sembilan, gak ada masalah, gak sakit, gak apa. Sampai turun memang yang ngasuh, kesel, mari nyekar. Gitu dari pelihgisan ke rumah keponaan mau 40 hariannya besok juga malam Jumat. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sudar Sono untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, Ainews melaporkan.